ganti silclep baru tapi tetep bocor problemnya dimana Oke jadi ini banyak jadi problem terutama di apa para user yang dia udah mungkin ganti silclep atau habis servis besar tapi kok dia tetap ngebul nah pada beberapa bagian mungkin kita tahu bahwa beberapa part itu sulit didapatkan sulit didapatkan dalam artian misalkan kita mungkin ada dari user itu yang dimana di daerahnya itu menemukan super part Kawasaki rada sulit atau menemukan super part Honda atau Yamaha atau Suzuki atau motor lainnya lah intinya itu agak kesulitan nah problemnya biasanya bengkel itu akan mengakali dengan melakukan namanya substitusi nah substitusi ini itu memang biasa dilakukan terutama pada motor-motor kecil itu dimana misalkan Honda Beat bisa pakai punya smash atau motor apa pakai punya apa memang pada dasarnya di motor-motor kecil itu sendiri untuk silclep itu selama batang klepnya ukurannya sama itu biasanya masuk nah tapi untuk untuk case motor 250 ini itu enggak tidak bisa bisa diberlakukan nah disini ada empat silclep dari empat pabrikan yang berbeda ini punya Yamaha ini punya Suzuki ini punya Honda dan ini punya Kawasaki mereka semuanya batang klepnya itu sama-sama 4,5 mm akan tetapi misal ini kita ambil contoh punya R25 kita masukin ke Ninja dia itu akan mengalami bocor pada bagian ini jadi memang pada bagian antara ini dan ini itu dia tetap ada gap walaupun sepersekian ya dia itu ada gap jadi nanti dia akan ada rembes dan nanti akan ngebul sedikit nah kemudian kalau misalkan kita pakai punya Suzuki pakai punya yang ini itu pada bagian ininya dalamnya dengan bosk klepnya itu dia akan kendor dan itulah dari pengalaman yang dodah untuk silclep sebaiknya digunakan tetap orinya kenapa karena meminimalisir terjadinya silclep bocor yang akan mengakibatkan ngebul tapi apakah substitusi tidak boleh? boleh selama memang benar-benar sama contohnya ya Kak tadi kalau smash dengan bit itu dia sama-sama benar-benar sama dalam artinya tidak ada gap untuk baik untuk lubang bagian dalam dan juga pada bagian yang ketemu di batang klepnya itu dia aman oke demikian tips buat kalian semoga ini bisa jadi pelajaran stay yang red face